Se-simple ini fun fact dari Konyaku dan juga Shirataki. Kalian udah pernah belum cobain beras Konyaku dan juga Shirataki ini? Shirataki kalau dalam bahasa Jepang berarti air terjun putih. Setelah ini karena mie-nya berwarna putih, agak bening, dan juga panjang kayak air terjun. Nah, kalau misalkan beras ya, disebut Konyaku Rice. Kalau Indonesia, biasanya disebut Shirataki Rice. Nah, suka ada yang nanya nih, kok warnanya bening-bening, agak-agak jelly? Nah, namanya juga Nasi Konyaku. Biasa dibuat untuk jelly. Kali ini dibentuk kayak nasi supaya lebih gampang makannya. Biasanya dicampur beras putih saat kita masak. Nah, keuntungannya dari dua produk ini, nah, kedua produk ini sebenarnya sangat membantu program menu makan defisit kalori. Aman buat kamu yang mau menghindari gula berlebih. Karena tinggi serat dan juga rendah kalori buat yang menderita diabetes. Nah, yang kedua halal dan juga produk lokal Indonesia yang high jenis dan juga berkualitas. Cara masaknya simpel banget. Seperti gambar ini ya, kalian bisa lihat. Ada nasi dan juga ada mie-nya. Jangan lupa untuk dicobain ya. Semoga resolusi 2023-nya berhasil.